Ya Asyana udah gede banget pertanyaan-pertanyaannya ngobrolnya tuh udah beda banget sama Sama beberapa tahun yang lalu gitu bahkan 2 tahun yang lalu aja dari tontonan aja udah beda banget Pasti nonton kartun sekarang udah banyak cerita periak para remaja kan Ya gini sekarang mesti apa ya mesti Waktu-waktu yang mesti lebih berusial lah untuk kita menjalin attachment sama anak Ada kewakar gak sih kak? Iya udah Dia tuh bener-bener mix dari sifat ya cacanya ada, guenya ada gitu Dan bawel-bawelnya kayak gue tapi temen-temen fokus-fokusnya dan senang-senangnya tuh ambisi-ambisinya tuh kayak caca Jadi ya bener-bener perpaduan banget Tapi ya semenjak sekarang beberapa tahun terakhir dia banyak diaku Jadi ya kita bener-bener mix keduanya supaya dia bisa tumbuh secara kembang psikologisnya tuh baik Ada khawatir gak sih kak Shiena yang ABG sekarang udah menjalani Gimana kak? Udah mulai suka-suka ngomongin cowok Tanyaannya udah Ayah tiba-tiba Rate this guy from 1 to 10 Nah lo rasain pula udah ditanyain Udah ditanyain kayak gitu makeup segala macem Tapi salah satu yang paling aku syukur sih dia kan bentar lagi ya usia 10 Tapi berapa temennya udah ada yang meninjak akhli balik kan Ya dia sekarang kalo keluar rumah dia udah Dia sendiri yang udah mulai paket rudung gitu Aku agak Berarti emang gak perlu Ya dia dapet lah intinya dari yang dia pahamin dari ibadahnya dia gitu Senang-senang ya kita banyak kali disitu sih sama Ya dia tetep Karena kan sekarang bener-bener setengah-setengah nih dia dengan hobinya di sosmed Ada temen-temen ya Tapi belajar sama pengetahuan agamanya juga kita mesti tekankan Ya kita balancing berdua aja sih Punya anak cewe yang udah beranjak remaja protektifnya? Apa? Ya sesuai dengan apa yang dia pelajarin sih Kayak kita kan ngebiarin dia belajar sesuai dengan dia Alhamdulillah dia terkena gitu ya Aku berapa kali pergi ya dia sendiri kita gak perlu nyuruh gitu kan Dia seneng ya aku seneng sih Punya anak cewe yang udah beranjak remaja terus protektifnya gimana sih? Nah itu dia tuh protektifnya tuh kayak megang pasir gitu kali ya Jadi kita gak boleh digenggam banget tapi ya mesti tertemenin terus Supaya dia tetep ngomong kan sama kita Maksudnya dia tau bahwa kita tempat yang tepat dan nyaman buat dia bercerita Harapannya misalkan terjadi ya biar patahan Dia sedih, dia emosionalnya lagi kurang baik Dia datang pertama kali tuh ke bapaknya, ke ibunya, ke mamanya gitu Supaya dia bisa menceritakan kalo misalkan kita bisa menjalin komunikasi itu tuh bukan Yang kita takutkan kan dia lagi sesuatu, dia cerita sama orang Iya Nanti begitu dari remaja kita salah, yang dibilang salah pergaulangan sebenernya kayak gitu kan Iya Yang takutnya orang yang gak tepat, dia yang gak sesuai sama apa yang dibayangkan Harapannya itu sih Namanya tapi sih sih Kan kayak cara saya sendiri kan respon tentang keadaannya dia ya Iya Tentang dia yang ngantriin sekolah, ada punya suami, punya suami seperti itu di depan dia Penyakitnya dia, ini seperti apa sih di depan dia? Satu, itu bukan respon tadi ya? Iya lagi acara Terus Ya ini juga mungkin pernah beberapa kali temen-temen media banyaknya, cuma aku kayak bingung lah gitu Untuk meresponnya kayak gitu ya Tapi ya udah gak apa-apa lah Karena kan yang aku khawatirkan kan banyak-banyak komen-komen ke YouTube aku kan gitu dikira Orang yang pertama kali aku telepon itu, Aca aku tanya, ayo oke Terus Aca bilang, oh no oke ya dia lagi acara, tanya Eh Caca hanya menceritakan seorang ibu yang ya apa namanya, yang mengalami apa yang sama temen-temen juga Orang juga tahu betapa yang dialami, ya itu kesedihannya dia Tapi ya aku gak tahu ya isi hati, cuman aku sih sama Caca tetap buka komunikasi Oh berarti gak, iya enggak kemarin lagi di acara ini tuh, sebetulnya aku terpancing emosional, aku cerita gitu Tapi aku gak bilang, cuman yaudahlah itu udah bagian dari perjalanan aku Cuman kalau boleh ini kan, susah juga yang mau jelasin sama semua orang ya Tapi yaudahlah yang penting aku, sama Sienna, sama Caca sendiri, sama Ines juga Kita berkomunikasi dengan baik yang paling penting sih buat aku itu Karena kemarin tuh lumayan risk kan, risk kan tuh gini Kita aja deh ada, muncul di salah satu media, terus waktu itu menjadi masalah Padahal aku sama dianya gak ada masalah kan, ngobrol baik, cuman baik aja Terus waktu itu jadi media menanyakan, kalau aku tertanjing kan aku jadi kelarifikasi sama anak-anak Akhirnya jadi ada sesuatu, konfirmasi sebenernya gak ada apa-apa gitu Makanya aku kayak kemarin, kasih waktu itu gue gak mau ngerespon dulu, karena emang lagi itu Hiburan apa kamu ini? Hiburan setahu aku Ternyata gak ya? Keluar kota gitu, kayak ke Bandung Mungkin lebih depan mereka mau ke Bandung Mungkin lebih depan mau ke Bandung Sekarang Sienna lagi di tempatnya Caca Terus ya hal-hal kayak gitu kan aku gak perlu terlalu ceritakan terus kan gitu Kita juga udah mau ngomong, tapi ya Mungkin hubungan aku sama Caca baik-baik aja yang paling aku pegang sih Orang mau ngomong apa, ya ternyata Itu kalau misalnya Caca sakit gitu, Caca tahu? Tahu, tahu, tahu Caki perhatian? Iya lah, iya lah Beberapa kali kita lagi mau ngantri, karena kalau kesana kan aku yang ngantri juga kan aku ngantri gitu Kesana Caca lagi sakit tuh, kita berusaha terus kasih atreksi gitu, ya ini juga dibantu lah Karena impact buat gue ini kan panjang ya, tapi yaudahlah udah jadi bagian dari perjalanan gue Kadang-kadang kan kita kan punya pekerjaan yang berhubungan sama image juga kan Wah, ini orang lagi bermasalah tuh Tapi... Tapi... Gak mau ribut ribut, yaudahlah Gak mau ribut ribut, yaudahlah Ditekan aja yang orang pengen baik-baik aja Gak deh, aku gak mau komentar soal itu udah... Lalu Tahun lalu kan Itu terlalu lama lah, aku gak berkomentar soal itu Tapi ya, apapun yang dirasakan Caca gitu, aku mengertiin, aku dengerin, aku faham ya Tapi resepnya apa sih, Kak Ben, maksudnya meskipun sudah mantan, tetap menjalin hubungan dengan baik Istri juga gak cemburu gitu, kamu masih... Kalau dibilang ideal banget, pasti gak ada lah Semua orang pasti menyimpan, Caca juga pasti menyimpan Cuman, yang aku syukurin sekarang, Caca, aku, Sienna Kita sama-sama burunin Ego Harapan masing-masing Supaya semuanya ideal gitu, sebisanya Tapi, yang dari awal Beberapa tahun lalu kan aku selalu bilangnya Ini coba kita ngeliatnya dari perspektifnya Sienna nih ya Kebutuhannya Sienna nih apa Secara psikologisnya gimana Karena aku juga dealing dengan psikolog kan Semuanya aku lakuin ini bukannya Sebenarnya, gue nemu sendiri gitu caranya Karena aku constantly ketemu dengan psikolog Untuk cari tahu gimana caranya gue Membesarkan anak dengan kondisi seperti ini gitu Kalau tuanya pekerja yang ada atensi publik Buat anak begini, oh dari situ pandangnya Sienna begini Ya itu yang kita cari Nah, keputusan itu kadang-kadang Mungkin diaku atau mungkin dicaca Ada yang jadi harus sedih Tapi buat kepentingan yaudah kita kerja yang bareng-bareng Nah, itu yang dicerbatan Mungkin tapi kalau sama Sienna paling sering Kalau di quality time mungkin hal apa yang Bang Bang ngelakuin sama Sienna? Baca sih Dia cerita Dia abis baca buku Pagi-pagi biasanya kalo ga kerja I mean ga kerja Dia kebetulan ga sekolah Terus eh pernah bolos malah Kamu kemana? Ke toko buku Namun dia ke toko buku Nyari buku yang dia suka Abis itu dia suruh baca Abis itu dia ceritain ke aku sambil sebelum tidur Abis itu besoknya dia nulis Dia lagi suka nulis kan Writingnya tuh bagus banget Jadi Aku sih agak dorong dia Ayo nulis lagi nulis kan Jadi abis-abis baca buku Dia kepikiran satu cerita Terus dia tulis Caca banget dong Sering di talk juga berarti Oh sering Sering Terima kasih Terima kasih